Lima grup musik memeriahkan konser musik Gropiokan Korupsi dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar di Stadion Kridosono Yogyakarta Selasa Malam. Selain konser, jumlah seniman juga memproklamirkan dukungan lewat teks proklamasi rakyat antikorupsi. Lima grup musik yang memeriahkan konser Gropiokan Korupsi adalah Segi Dog, Nafikullah, Gigi, Jogja Hip Hop Foundation, dan Superman Is Dead. Penampilan mereka menyihir ribuan penonton dengan lagu-lagu khas andalan mereka. Gropiokan merupakan kata yang lazim ditemui bagi kalangan petani yang biasa digunakan dalam tradisi gotong royong untuk memburu tikus yang menyerang padi di sawah. Dalam hal ini, tikus yang diburu adalah koruptor yang merajalela di Indonesia. Panitia konser musik Gropiokan Korupsi untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia ini tak memungut biaya untuk tiket masuk. Sebagai ganti tiket, penonton diwajibkan memakai topeng tikus untuk masuk ke area konser di Stadion Kridosono, Yogyakarta. Bertema Korupsi adalah Kita, konser Gropiokan ini mengajak warga memandang korupsi dari sudut yang berbeda. Masyarakat juga diajak menyadari perilaku koruptif menjadi bagian dari budaya. Pemakaian topeng dan kemudian melepaskannya setelah proklamasi antikorupsi merupakan simbol meninggalkan perilaku koruptif. Teks proklamasi rakyat antikorupsi dibacakan oleh seniman Butet Kertarajasa yang dilanjutkan dengan orasi dari pimpinan KPK. Kami menuntut, memaksa dan terus menekan negara, parlement, kamu maaf hama dan elemen rakyat lain untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. Di sini, di Yogyakarta, kita paham tantangan yang paling konflik adalah harkat manusiaan kita belum dioptimalkan. Keadilan kita diinjak-injak. Kesejahteraan rakyat kita belum sepenuh-penuhnya diwujudkan. Salah satu penyebabnya adalah belum ditaklukannya korupsi di mana penyelenggara negara sebahagiannya mengingkari dan menyalahgunakan mandat konstitusi untuk mewujudkan daunat rakyat, daunat hukum. Penampilan Superman Is Dead menutup konser grup Yokan Korupsi tersebut. Sebelumnya, semua seniman yang terlibat dalam konser menyanyikan bersama lagu Padamu Negeri.